musik 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 eh udah, kita tuh mau kenal lah oh iya, keasihkan nih oke guys bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum perkenalkan nama aku, Nur Imanidayati kalian bisa manggil aku nada dan, dan aku, Anin Dia Uluh kalian bisa manggil aku Anin seperti yang kita ketahui guys, bahwa madrasah adalah sekolah berbasis agama Nah, di Madrasah kita tidak hanya diajarkan ilmu saja, tetapi kita juga diajarkan ilmu agama seperti Viki, Akidah, SKI, Tafid, Kitab, dan lain sebagainya. Nah, di Madrasah Alias Sunan Pendanaran ini kita punya tiga jurusan guys. Ada yang pertama ada IPA, yang kedua ada IPS, dan yang ketiga ada IPK. Nah, kita juga punya kelas unggulan, salah satunya adalah Bilingual. Program ini memacu kita untuk membiasakan diri dengan berbahasa Inggris guys. Kita dipacu untuk lancar berbicara, mendengar, serta menulis dengan tujuan agar kita mampu untuk berbahasa Inggris, yang saat ini telah menjadi bahasa internasional di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada kelas Tafid nih guys. Program ini merupakan program yang memberikan peluang bagi para siswa untuk menghapalkan Al-Quran secara maksimal dengan target yang telah ditentukan. Target inilah yang menjadi motivasi untuk siswa untuk terus menghapal. Selain tutupan target hapalan, mereka juga diminta untuk memanage waktunya dengan baik antara Al-Quran dan pelajaran. Hari ini Mbe lagi hadain event nih, namanya Friday morning. Yuk kita ikuti keseruannya kita. Oke, kita lanjut. Stay tuned guys. Terima kasih. Kita cicipin nih guys ya. Enak banget. Thank you. Jadi kan ada itu tanya ke kita, Mbe itu apa sih? Jadi Mbe itu is an organization from Madrasa Al-Quran dan Pandanaran yang berkutat, yang bergelut di bidang kebahasaan. Jadi kita punya bahasa Arab, inggris dan kita tuh have a big gram to make Pandanaran itu bisa berbahasa gitu loh. Ya meskipun emang agak sulit ya, ini agak sulit. Kita juga punya organisasi intrasekolah, atau yang biasa kita sebut HADT. Oke, emang HADT itu apa sih? Ada yang tau? HADT itu adalah Hai Atutulapuatolibat. Nah, HADT ini bertujuan untuk melatih para siswa untuk berorganisasi guys. Nah guys, di HADT ini kita punya beberapa divisi loh. Yang pertama nih, ada BPH. BPH yaitu badan pengurus harian, berisi ketua, wakil, sekretaris, dan ademen hara guys. Yang kedua, divisi pendidikan. Yang ketiga, ada keamanan. Yang keempat, ada divisi olahraga. Yang kelima, ada keagamaan. Yang keenam, ada divisi kebersihan. Yang terakhir, itu adalah infokom. Di madrasa, kita gak hanya belajar, ngaji, baca kitab, dan berorganisasi nih guys. Maspa juga punya kegiatan menunjang bakat siswa, atau yang biasa kita sebut dengan UKM. Atau ekstrakulikuler guys. Contohnya ada... Solawat, ada KIR, ada Jurnalistik, ada PMR, ada Teater, ada Marsing Band, dan masih banyak yang lainnya guys. So guys, don't forget to like, comment, and subscribe. So guys, don't forget to like, comment, and subscribe.